Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ja'alahu hudan wa rahmatan lil'alamin wa ja'ala alfadhu bustanan lil'ushaqi wal'asyiqin wa ja'ala ma'anihi rawdatan li'ibadihil muttaqin wa ja'alahu shifaan wa maw'idatan lil'muslimin wa syafi'an lil'mudnibin wa salatu wa salamu ala man syarafahu wa azamahu ala sa'iri makhlukatih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alladhi zayyana akhlaqohu wa ahwalahu wa af'alahu bil'qur'anil karim Hatta qalallahu fi haqih wa innaka la'ala khuluqin azim Fa'a'zim bihi summa a'zim bihi min khuluqin takhalaqo bihi sayyidul mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yawmiddin Ahsin bil'kail hay suqal zayyinu aswatakum bil'qur'anil karim Amma ba'd Ngersanipun, banyanipun, simbah qai haji in'am affaq al-hafidh Banyanipun, qai haji Muhammad Mahfud Harir al-hafidh Banyanipun, qai haji Nasrun ni'amullah al-hafidh Banyanipun, qai haji Muhammad Asyik Banyanipun, al-habib abdurrahman asgaf Banyanipun, habib yasin Setuyo romu-romu ya'i Enggang dalem boton sakit Nyebat setunggal galipun Atolallahu umurahum wa matta'ana bibakwa'ihim Amin Allahumma amin Setuyo putro putuwayah Sangking banyanipun, simbah Raden qai haji mahfud Sangking banyanipun, simbah qai haji Muhammad Harir Setuyo pengurus pengasuh pondok pesantren Bustanul Bustanul usyadil quran Setuyo poro santri putra putri Setuyo poro wali santri Hadirin, hadirat Utaminipun poro pejabat pemerintah Utaminipun bapak wakil bupati Alhamdulillah Alhamdulillah Sonteniki Kita sakit suan sareng-sareng Wonten ngaresanipun Al-alim, al-alamah, al-arif Simbah qai haji Raden Muhammad Hinggih, romo, sangking Simbah qai haji Harir Dalem kadawan dawus wan meriki Sepindah dalem niati Menghapus kesalahan dalem Engkang waktal khaul Simbah qai haji Muhammad Harir Dalem kadawan dawus wan meriki Anangeng wonten udur Kaleres dalam tindak umroh Tetus dalem suwan meriki Nyumun maaf Uki Takriman Watadziman dereaken Dateng setuyo Putra putu wayah Sangking banyanipun simbah qai haji Raden Muhammad Menawi wonten ing kudus Menikau wonten istilah Raden niku Ageman Kanggi Priyantun Engkang Gadah Silsilah duki rasulullah Anangeng putus putri Tetus wonten syarifah Tetus wonten syarifah Dipun nikah akhwal Lajeng putra meniko Nyepati pun raden Menawi kagung Menawi estri Nyepati pun nganten Niki istilah wonten kudus Tetus dalem yakin Bila Bah Muhammad Raden Katus engkang istilah wonten kudus Kalo wawu Perawuh Perawuh Engkang kaulah mulia'akan Makhlu'i pun khusus Engkang nami manusa khusus Tiang mu'min Langkung khusus malih Ummatipun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nopo bentuk takrimahipun Allah Kanggi Menuso Setiap kurun waktu Allah ngutus Nabi Setiap Nabi dibetani buku pedoman Termasuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Buku pedoman Engkang nami Al-Quran Al-Quran kalamullah Al-Qadim Bila harfin wala sawtin Walah takdimin Walah takkhirin Menawidi pun tulis Wujudih kadus Engkang sampun dibuncedak Menawidi ucapakan Suantene kadus Engkang sampun kita piringakan Engkang kitab niki Engkang kitab niki Sebagai pedoman hidup Kadus pundi supaya Menuso niki mangki Ngasek sedo Taseh netepi dateng Fitrah hipun menuso Bosa Indonesia ini pun Naluri ini pun menuso Niku Amal agami Pramilo menuso disebut Abdullah Hamba Allah Artinya Makhluk yang harus siap Mengabdi kepada Allah Maka manusia yang berhasil Adalah manusia yang mampu Menyelesaikan hidup Dalam Mempertahankan Abdullah Itulah manusia yang sukses Karena apa Tidak ada sifat manusia Yang lebih mulia Lebih hebat Melebihi Abdullah Pramilo naliku kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dipuntang Kleti Dining Allah Bakdane Allah Nang Kleti Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Pertama Nabi Ibrahim Ya Ibrahim Man Antah Faqala Ana khaliluka Ya Rab Waya Musa Man Antah Faqal Ana kalimuka Ya Rab Ketika Nabi Allah Ibrahim Ditimbali Allah Ibrahim Awakmu Sapa Kulau kekasih Panjendengat Gelar Gelar yang diberikan oleh Allah Dinampakkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah Khalilullah Apakah Nabi Ibrahim Sombong dengan itu Betul Tidak ada Nabi Sombong Jangankan Nabi seorang wali Kalau Sombong Maka akan dicoret dari buku para awliya Maka banyak wali yang gugur dari makom wali Dicorek oleh Allah Akhirnya mandek Pada tingkatan wali murid Tidak bisa naik Karena banyak yang sombong Sering suuddan sama Allah Sering menentang Allah Apalagi kalau diberi kesempatan punya jabatan tinggi Sering dia membuat kebijakan yang menentang Allah Banyak orang ketika dikasih jabatan tinggi Maka dia menyaingi Allah Setiap dia bikin kebijakan Allah dilupakan Mengadakan rapat Allah tidak diajak rapat Bagaimana satu negara bisa tentrem Kalau yang punya bumi tidak pernah diikut Sertakan dalam setiap rapat negara itu Kita membahas ekonomi Yang membuat ekonomi lancar Tidak pernah diikutkan dalam rapat sidang ekonomi Kita membahas kerukunan umat Yang punya umat yang membuat umat Tidak pernah diikutkan dalam rapat Membahas tentang umat Kedamaian apapun Kenapa yang membuat ini semua tidak diikutkan dalam sidang Ya coba kalau seadanya sidang di Negara itu dibuka dengan al-fatihah Di hadrah itu Rasulullah Semua para wali yang datang ke negeri Indonesia ini Insya Allah akan lain hasilnya Apakah Nabiullah Ibrahim sombong dengan menyebut pangkat yang diberikan oleh Allah Tidak Tidak Tapi beliau dalam konteks Tahaddus bin Ni'mah Nabi Musa ditanya Man antaya Musa Anakalimukaya Allah Beliau mengambil dari Waqallamallahu Musa Taklimah Sebuah penghormatan besar dari Allah kepada Nabi Musa Dimana diberi kesempatan untuk mendapat firmannya Namanya langsung dari Allah Tanpa melalui Malaikat Jibril Setelah Nabi Musa mendengarkan Sabda Allah langsung Sampai beberapa bulan beliau menutup telinga beliau Karena setiap mendengar suara Ini rasanya mau pecah kepala Sangking jeleknya suara itu Nabi Musa pun tidak sombong Beliau dalam konteks Tahaddus bin Ni'mah Nabi Isa Waman Antaya Isa Ana Ruhuka Ya Allah Saya adalah Ruhmu Ya Allah Di sini banyak yang salah faham Ruhullah Itu idofahnya Bukan bimakna ba'di Idofahnya Bukan idofah bayaniya Tapi idofah Littashrif Ruhullah di sini Faedah dari idofah Tashriful mudaf Bishara fil mudaf ilah Jadi jangan difaham Ruhullah adalah Ruhnya Allah Yang untuk menciptakan Nabi Isa Akhirnya Nabi Isa Akhirnya Nabi Isa dianggap Anak Tuhan Ada idofah yang bimakna ba'di Itu apa itu? Tangannya Zaid Tangan sebagian dari tubuh Zaid Ya Itu apa itu? Itu rumahnya Ali Rumah yang DHI oleh Ali Itu siapa itu? Itu supirnya Presiden Bukan sebagian tubuh Presiden itu berupa supir Tapi supir yang mulia Karena diisnatkan pada Presiden Begitu ada supir datang Sampai jengguk Supir Supir tapi supirnya Presiden Supirnya Presiden itu Dua kali lipat gaji bupati Pangkatnya Tidak cukup dengan letnan kolonel Tidak cukup dengan kolonel Itu supir Presiden Jadi idofah supir Presiden Itu idofah lidtashrif Oke Itu idofah ini macam-macam Itu istighrak Begitu sampai pertanyaan pada Rasulullah وَمَنْ أَنْتَ يَا مُحَمَّدْ أَنَا عَبْدُكَ يَا رَبْ سَيَا هَمْبَمُوا هَيَ اللَّهُ Lebih hebat mana tawadu dengan tahadus bin ni'mah Lebih hebat tawadu Maka ketika Allah memanggil beliau di satu maqam Di mana maqam ini Allah tidak akan pernah mengizinkan kepada makhluk selain Rasulullah Apa panggilan untuk Rasulullah? Abdu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanal ladhi asura bi abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina Innahu huwas sami'ul bashir Di ayat ini Yang hebat betul-betul hebat kalimah abduhu Yang kedua ditutup dengan Innahu huwas sami'ul bashir Ada ulama yang memarjabah membuat rujuknya Dhamir huwas sami'ul bashir Bukan kepada Allah Innahu bahwasanya hambaku ini Yaitu Nabi Muhammad SAW Sallahu alaihi wassalam huwas sami'ul bashir Ya ini ini nak corong ilmu nimbah ya'i harir Disitu ada innah Disitu ada huwa Disitu pakai khobar ma'rifat Assami'ul bashir Tauqid innah Tauqid huwa dhamir fasal Dan ma'rifatnya khobar Sungguh tidak ada lain Hanya Muhammad yang sami'ul bashir Peristiwa Isra' Mi'rat Menunjukkan kehebatan beliau Di dalam memandang sesuatu Kehebatan beliau di dalam Menangkap melalui pendengaran beliau Maka ulama ini Ada yang berani menafsirkan Hu ini rujuknya pada Rasulullah SAW Wassalam Bagaimana ndak innahu huwas sami'ul bashir Beliau berjalan dengan kecepatan Melebihi kecepatan suara Tapi mampu melihat semua yang dilintasi Beliau mampu mendengar semua yang didengar Semua yang ada suaranya Beliau sempat mengingat semuanya Innahu huwas sami'ul bashir Maka ada ulama Sahibus sifatil kamaliyah Hakikatan huwallah Was sahibus sifatil kamaliyah Majazan huwa Laisa huwa illa rasulullah Wa sallallahu alaihi wa sallam Inilah innahu huwas sami'ul bashir Dari ayat ini Dalem badi matur tenggene bi abdihi Maka ayat yang tertulis di depan kita Dibikron Summa awrasna kitab Alladhi nashtofayna min ibadina Baru ibadina sajaniku sudah hebat Artinya orang yang mampu mempertahankan sifat Abdullah sampai wafat Masih dikasih Alladhi nashtofayna Artinya Al-Quran Allah tidak akan pernah memberikan kepada orang yang tidak pilihan di mata Allah Allah tidak akan pernah memberikan Al-Quran kepada orang yang tidak benar-benar hebat di mata Allah Kalau toh seandainya kita baru mampu menghafalkan kalimahnya Maka orang ini adalah pembawa kalimah terbaik yang ada di muka bumi Karena itu kalamullah Apalagi Menawi ngantos memahami Apa makna ini pun Kalamullah ini bandingannya Kalih kalam sanese Padahal bandingannya Allah datang makhluk Maksudnya Mujarradu tahafad Mujarradu khifdul lafzi Niku sampun merupakan Keistimewaan Engkang ageng Akan lebih tinggi lagi Menawi Sangat khifdul ma'ani Maksudnya Setiap dalam pondok pesantren Mesti ada pondok pesantren Maksudnya 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 orang yang sedang jalan-jalan di Taman yang indah ya mulai ini orang-orang yang berkata saya berkata di bawah ini kapan mau cakap Qur'an kok ingin libar tidak ada kesenangan untuk membaca mergono apa? tidak faham Al-Qur'an maksudnya ada orang masuk taman kok ingin cepat-cepat keluar bukan? ada tidak orang masuk taman cepat-cepat ingin keluar tidak ada kecuali orang sakit saya mau berak, saya mau kencing dulu saya mau ini sudah tidak enak semua jalan tidak enak kakinya asam murad maka cepat-cepat keluar dari taman sudah lah saya mau tidur inilah Al-Qur'an maka namanya Bustanul Usyak Bustanul Usyak itu taman bagi orang-orang yang merindukan Al-Allah subhanalladhi asra bi'abdihi maka Allah memulai memuliakan hamba ini pertama kali dikenalkan tentang Allah dan Rasulnya ingin menikah dua kalimah dimana dua kalimah ini sebagai syarat utama yang orang tidak akan disebut sebagai muslim dan mu'min sebelum mengucapkan dua kalimah ada seorang ulama yang mengharuskan ada ulama yang cukup dengan muradifnya ada ulama yang cukup dengan muradifnya Allah Muhammadur Rasulullah para ulama ahli tasawuf membuat istilah yang beda-beda tapi intinya sama la ilaha illallah nikit disebut-sebut tahqiqul ubudiyah pembuktian 100% bahwa kita ini hamba Allah itu harus memahami tentang la ilaha ill para milo disebut-sebut tahqiqul ubudiyah seorang ulama ahli tawheed menerangkan la ilaha istighna illallah iftiqar ahli tawheed ahli tasawuf la ilaha takhliyah illallah tahliyah ahli tariqah la ilaha nafi illallah isbat ya samimali ahli tasawuf la ilaha narudzikri illallah nurudzikri dalam badimatur sawatawis la ilaha nafi illallah isbat nafi artasi pun menafikan semua selain Allah dari dalam hati illallah isbat menetapkan hanya Allah di dalam hati alhamdulillah Allah ini dari remen mereng bapak wakil bupati sampai bila demak jalan apa jalan tol jalan tol ku syirah tol mus tapi mulai jipu tol syirah tol jipu tol itu jalan tol jalan tol walau jalan tol ku jalan bebas hambatan islam itu jalan yang bebas hambatan lurus tidak ada bingkoknya tanpa hambatan maka siapa yang melewati jalan tol dia akan lebih paham tentang filsafat islam karena filsafat islam itu jalan tol mencari di Jakarta kalau lewat tol langkung cepat sampai langkung dan tetapi mencari alternatif sehingga jalan tol sehingga sehingga jalan berlubang berpaham tidak sehingga bahaya jalan berlubang paling-paling sehingga jalan bahaya itu yang berkata, lubang berjalan. Bahaya ini. Bagaimana jalan lingkar demak lumayan kata ini. Lubang berjalan. Tapi kalau jalan berlubang, itu masih masalah ini. Diundang ke selender, sekedar beres. Tapi kalau lubang berjalan, itu sampai undangnya. Kalau nageh janji, ternyata terleksatkan. Alhamdulillah dalam wada'ah kalau Pak Kapolres demak, ketika itu beliau menjanjikan setiap drk yang parkir di jalan lingkar akan ditilang. Alhamdulillah sekarang sudah hilang. Tapi mulai ada bangun lagi, satu dua. Ini info untuk Bapak Wakil Bupati. Karena saya tukang keluyuran. Tadi paham. Jalan lingkar demak. Sudah mulai ada lagi itu Pak. Bangunan-bangunan kecil-kecil itu. Itu nanti akan banyak lubang berjalan. Setiap ada kemajuan, pasti ada pergeseran. Karena manusia tidak bisa membuat. kalau ada jalan tol dibikin, artinya harus ada gunung yang siap dihancurkan. Lihat saja. Mundutnya saking putih lemai. Gunung. Oke. Korali saking putih. Gunung. Semeni saking putih. Gunung. Mau ke gunung, ini aku patah, ya bumi. Oke. Ini ada kemah, patahnya dicopot. Suwi-suwi ambruk. Ambruk. Lihat ada gunung, dicopoti. Suwi-suwi ambruk. Mulanya kiamat teka, anggar gunung, sudah melaku. Wa'idhal Jibalu, Suyirat. Saking gunungnya dari yang melampah. Ini pun dilampah. Dibuat truk. Ini cari mbak Maimun, Wa'idhal Jibalu Suyirat, menalikannya gunung-gunung diwadahi truk. Saya ratun, mobil Suyirat dimobili. Dipindah ring jalan. Tol. Mau kemenusaha, orang sadar, hancurnya gunung, menyepatkan datangnya kiamat. Mulanya alat yang dinggung melebur gunung, yang ini beko. Beko itu maknanya goblok. Luwong gunung, ini patahnya bumi, kok mbak geduk. Sang ngeduk. Beko. Yang ini goblok. Mulanya membukai, perbegoan itu urusan goblok-goblokan. Manusia itu tidak bisa membuat. Lihat, tidak melalui tol, mesti ngeduk. Dihat, tidak mereklamasi pulau, ngeduk. Dan pasti akan membawa dampak. Ini aku mesti, Pak. Benten oleh Allah. Allah itu orang roba, tidak ada yang anjar. apa-apa? Laman usah, apa-apa? Tidak ada yang anjar. maka di setiap perbuatan manusia yang di situ menampakkan kehebatan, dibalik itu pula Allah menampakkan bodohnya manusia. di setiap perbuatan manusia. dengan nanti penyepang kalkulator nanti yang menyebutkan kalkulator ini aku insinyur apa bakal telah insinyur insinyur ini pinter apa bodoh ini begitu menyebutkan kalkulator kalkulatornya jadi langsung kemurusia Allah menyebutkan bodoh ini insinyur karena insinyur ketika diadu dengan kalkulator kalah cepat insinyur yang menciptakan kalkulator sampai bedai dibagi pitulikur ditambah sejuta dikurangi rongatus ewu dibagi telung puluh papat kei waktu setahun harus menjawab mergo harus menjawab tapi kalkulator pitulikur dibagi telulikur dipengaruh satu sewu ditambah sejuta terakhir cetet jawab cepat pun di kali insinyur anaknya pinter di kali kalkulator jadi manusia itu begitu menampakkan kesombongannya Allah langsung menunjukkan kehinaannya kita mampu menciptakan jalan tol tapi sebetulnya kita menghancurkan gunung maka di dalam konteks la ilaha illallah jangan masukkan selain Allah di dalam hati kita Allah yang kita masukkan yun jewu kita ini terkadang tertipu dengan sahabat karena apa karena Allah setiap membuat sesuatu dibaringi sahabat sehingga manusia ini terlena tertutup sahabat sahabat ini yang diagung-agungkan manusia sehingga kita lupa siapa yang menciptakan sahabat padahal hilangnya ngeluh dengan masuknya budrek ini kumboten sahabat Allah ngical ngeluh karum lebuhnya budrek mboten bodoh cuma setiap Allah ngical ngeluh dibaring lebuh sangking kulina meripat terus nyimpul hebat budrek dan kalau ini diterus-teruskan akan menggeser nilai keimanan manusia maka manusia terkadang mentuhankan jabatan mentuhankan uangnya mentuhankan orang lain mentuhankan benda mentuhankan materi mergonopo supaya dibelakang sahabat ada yang bikin sahabat hai corombah ya iku no la ilai lallahu ni kulih maknani gambel gusti Allah isong ngilang ngeluh kelawan budrek gusti Allah isong ngelang ngeluh tanpa budrek gusti Allah isong gawe wong ngumbu budrek ngeluh nera ilang gusti Allah isong wong barung budrek malah mati lho ini kan bulan baladi gusti Allah isong gawe wong warag tanpa dahar gusti Allah isong gawe wong warag mergobar dahar gusti Allah isong gawe wong dahar ning raware warag gusti Allah isong gawe bar dahar mati lho kan bulan baladi terus maka beda dengan alladhi aurusna min ibadina ini beda summa aurusna kitab alladhi nastafayna min ibadina alladhi nastafayna ini beda pak beliau beliau adalah ketika melihat nasi beliau tahu bahwa di belakang nasi ada kekuatan Allah beliau melihat kambing di belakang kambing ada kekuatan Allah maka beliau setiap habis makan yang dipuji bukan nasinya tapi yang bikin nasi ini beda pak coba aku lanjut dengan dahar sate sate nempuk inuk sing dilem apa sate 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 kok enak ini coba lo kok lali sehingga wadus tapi beliau beliau ini setiap dahar sate Alhamdulillah nomor satu yang bikin wadus Alhamdulillah minum Alhamdulillah jadi yang diingat itu bukan air jeruknya bukan air jahenya tapi yang bikin jahenya Alhamdulillah karena beliau mampu menerapkan dari arti La ilaha il lallah disitu ada tahqq ul ubud dia menawi sambun ngotun wun sewu badi ngawur botun wantun botun wantun berkoteng gini la ilallah sifat sama basur badi korupsi botun wantun badi khianat botun wantun coba le botun memahami la ilaha ilallah jangan kan hanya digembok dimasukkan dalam rekening dengan sandi yang rahasia pakai password segala macam keamanan masih bisa diterobos tapi beliau beliau yang 1 triliun sekalipun karena bukan milik beliau beliau tidak akan menyentuh karena apa dia tahu jangankan hanya dikurung di dalam satu kamar yang dimana semut saja sulit untuk keluar tapi bagi orang jahat dia akan masuk tapi bagi alladzina stofaina tidak akan berani muka zaman sama ini kita pun mirsani ini ini mirsani ini ini wah masya Allah ini tentunya ini maka di la ilaha ilallah ini pertama untuk pembuktian tahqikul obutiyah kedah wanten tagyirul yakin tagyirul yakin minal makhluk ilal khalik harus melubah pola pikir dan keyakinan yang tadinya dari makhluk pindah kepada Allah non sewu yang kong rawuh termasuk kulah le duit katah ayem nampu 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 kedik sumpek nampu 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 kata ulama ahli tasawuf orang terbodoh di muka bumi adalah orang yang mengandalkan benda mati wong sing ayem nang duwek manusia adalah makhluk hidup wong adalah benda mati bagaimana ada makhluk hidup mengandalkan benda mati sampai takok wong paling goblok mohon keliru ada makhluk hidup mengandalkan benda mati loh uang kan bisa menolong saya untuk ini untuk ini itu kelihatannya tapi hakikatnya tidak maka satu saat Allah menunjukkan di mata kita dan memberi kefahaman kepada kita di satu saat kita yang menolong uang bukan uang yang menolong kita menolong banjir ini manusia ditolong duit tidak duit ditolong manusia coba ini la ilaha il maka ulama alitas Allah membagi tawakkal bi'atibaril mutawakkal aleh arba'atuh khisal arba'uh khisal orang bertawakkal dilihat dari sisi sesuatu yang ditawakali itu ada empat yang pertama ajhalul jahilin kata ulama orang yang paling bodoh itu orang yang bertawakal terhadap benda mati dia ayem kalau punya pestol kita ayem kalau punya uang kita ayem kalau punya beras kita ayem kalau punya obat punya budrek punya penurun penurun tensi ini kata ulama ajhalul jahilin karena ada makhluk hidup mengandalkan benda mati yang nomor dua orang yang tawakal kepada orang lain lupa aku jari apa mantu orang di duit orang masalah anggar pak kaji jauh rip gampang kan pak kaji kalau aku sukeh lomo padahal pak kaji sukeh senen sukeh selasa bangkrut sakit selasa lomo rebu medit sakit sempat malam zaman akhir lomo itu perlu dipertanyakan gitu oke sampai lomo kok anggar si teri duit sampai sampai teri tisi biasanya anak mergu anak sampah nayu mergu liani lani ngedikan mbah yai uang itu uang ngedum duit dalam jumlah besar itu orang wali ada duit di 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 duit wang kabupaten wang siji seket tewo itu orang wali ada duit di 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 duit wang siji seket tewo itu pendak nopo di 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 aku tau yang tim sukses di di wali ini hebat tapi wali kota hebat agak pinter tapi masih bodoh orang yang tawakal kepada orang lain sudah mendekati pinter tapi masih ada kebodohan sedikit orang yang tawakal terhadap diri sendiri lupa urung didik ini sekarang seminggu loh hajate tenang aku serak percaya kalau kaji suka dihutangi waror-waror babarannya terakhir jauh imbah aku serak percaya kalau jerakan aku pede saya percaya diri sendiri anggar aku sehat insyaallah hajat lancar kabeh dia tidak tahu kalau ini sehat besok pagi mati sakit betul orang yang paling cerdas adalah yang mengandalkan Allah karena Allah kaya raya Allah tidak bakhil Allah tidak pernah lupa Allah tidak pernah bangkrut Allah tidak akan mati maka siapa yang mengandalkan Allah dialah orang yang sukses tidak akan mati 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 alladhina sytofayna sakit ini berarti tidak akan mati yang didaki Al-Quran kali Allah tidak akan mati Allah tidak akan mati Allah tidak akan mati yang sukses tidak akan mati Allah tidak akan mati Allah tidak akan mati ibadah Allah ibadah Allah menjadi hamba Allah jalankan sesuai makom masing-masing tapi disitu harus ada nilai ibadah disitu yang membedakan hanya disini niat Pak Bupati tugas saya tugas karena apa? saya dapat amanat dari rakyat saya 900 ribu orang memberi amanat kepada saya mengatur mereka maka jangan dianggap setia Pak Bupati pergi kantor kalah dengan Pak Kiai yang ngaji di masjid yang membedakan mana? sini maka ada dawoh banyak sekali amal yang bentuknya adalah amal dunia tapi bisa menjadi amal akhirat dihusni niat tapi tidak sedikit pula amal yang bentuknya amal akhirat menjadi amal dunia artinya ketika kita wafat tidak ada hasilnya sama sekali bisu in niat maka orang yang punya anggapan orang tasawuf itu menghalangi kemajuan karena manusia disuruh ibadah atau tidak boleh kerja keliru silakan kerja kali kekayaan yang ada Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk manusia tapi jangan sekali-kali itu dalam rangka memuaskan nafsu tapi semua uncuk mencari rito Allah ini atah kikul umbu dia Lewis Gordon yang ketiga tahhirul yakin ilal akhirat minat dunia ilal akhirat kita harus yakin kita harus yakin merubah pola pikir dan keyakinan terhadap akhirat meninggalkan keyakinan apa di dunia untuk meraih ini sering-sering baca zikir la ilaha il ikut torekoh sering-sering mendengarkan cerama atau baca-baca kitab yang menerangkan tentang la ilaha il amalkan sekuatnya semampunya yang terakhir sampaikan tentang la ilallah pada orang lain lepon sing terakhir niki pak niki nembik wanten ngilmu sing diwestani laduni man alima wa amila wa allama allamahu allahu ma'lam ya'lam siapa yang tahu diamalkan disampaikan pada yang lain apa janji Rasulullah orang itu akan dikasih ilmu yang dimana dia belum pernah tahu sebelumnya niki sing disebat-sebat ngilmu laduni mulanya poro-romo ya'iki orang sempat mutola panjenan perso mbaharir yang mutola sepundi bakdo dukeni hajatan tamu sampun nenggo bakdo tamu mucal murid bakdo mucal murid wanten tamu mali yang mutola ateng pundi sangking pundi tambahin ngilmu alima amila allama kita tak pahami la ilaha illallah kita buktikan kita sampaikan pada yang belum mengetahui kita sampaikan pada yang belum mengetahui maka orang-orang yang hafal Qur'an akan sendirinya ilmunya nyumber-nyumber-nyumber ini diwestanin apa laduni orang kok kepengen ngilmu laduni ijazah poso telung sasi asing lucu asing wajajah ngilmu laduni orang laduni oke lewak orang-orang ngilmu laduni yang kongmaring ijazah ngilmu laduni buatan gadang ngilmu laduni podok karo sampan tumbas-umbas tumbas obat beringos yang dothal orang beringosan laku kok buku oke kenapa putin lainnya jenengan tumbas obat jenggot yang dothal kula ya macam wah iya itu bisa hasil la ilaha illallah bakdon ini aku lanceng kenapa wah muhammadur rasul ini inti saking al-quran lorong inti ini pun karena rasulullahu al-quran al-quran huwa rasul maka ayat-ayat yang menerangkan tentang al-quran sama dengan menerangkan tentang rasulullah ya wonton tamu saking tebe raul dugi medinah tamu nikim mendingi kanjeng nabi kanjeng tangklah sahabat kaifakan rasulullah waih para sahabat saya orang jauh saya sudah tidak menemui rasulullah tapi saya ingin tahu rasulullah itu seperti apa sohabat tidak ada yang bisa jawab karena rasulullah tidak cukup diterangkan dalam waktu 10 tahun rasulullah tidak mampu diterangkan dengan waktu 60 tahun maka sohabat bingung sudah lah tamu ini bawa saja ke Siti Aisyah sampaikan ke Siti Aisyah apa kata Siti Aisyah kan rasulullah khulukuhul quran leh sampan kepengen roh kanjeng nabi quran pahami seberapa 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 mampu memahami kual quran seberapa kamu paham tentang rasulullah maka wang jawa mengatakan beliau adalah duitung dua in one ini kanjeng nabi kalih al muhammad rrasulullah arti dari muhammad rrasulullah la mad bu'a bihaqqin illa rasulullah la ilaha ilallah la ma'buda bihaqqin illallah muhammad rrasulullah la mad bu'a bihaqqin illa rasulullah la ilaha ilallah mboten enten dat sing berhak disembah kejoboh Allah muhammad rrasulullah mboten enten priantun sing berhak ditiru kejawi kanjeng nabi karena apa jangankan kita milai nabi adam ngantos dugi nabi isa seduh yuk dari akan kanjeng fama min khuluqin fil bariyyati mahmud illa wahua mutalak kon an zainil wujud tidak ada ahlakul karimah yang dijalankan seluruh manusia fama min khuluqin fil bariyyati mahmud illa wahua mutalak kon an zain il wujud kecuali semuanya itu tadinya mengambil dari rasulullah maka rasulullah mendapat geran imamul ambiyak wal mursalin gurunya semua nabi rasul sayyidul ambiyak wal mursalin pemimpinnya semua nabi rasul karena beliau semua mengikuti rasulullah yang menjadi pertanyaan kapan beliau mengikuti ketika fi alamil arwah ini dawe habib umar bin hafidh fi alamil arwah ini para nabi sempat melihat rasulullah dan mengikuti jejak beliau muhammad rasulullah lamad bu'a bihaqin illa rasulullah ulama alitas sawaf damal istilah muhammad rasulullah adalah tarikul ubudiyah tarikul ubudiyah artinya jalan bagi siapa saja yang kepingin menyelesaikan hidup masih berada pada posisi abdullah yang sebenarnya itu jalannya hanya satu mengikuti rasulullah ini tarikul ubudiyah karena Allah tidak memberi contoh dua tiga sampai lima apalagi sampai lebih dari lima tapi Allah hanya memberikan contoh pada satu orang ingkuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbib kumullah tersendok bonus wa yaghfir lakum dhunubakum ya lah beramillah pesantren ingkang ahlus sunnah wal jamaah tengdunya pun dimawan mesti diajarkan hebatnya dua kalimah ini jadi tarikul ubudiyah yang memberikan syariat yang berikan terikat yang berikan hakikat yang ini pun dipelajari apa makin minggah la ilah jadi ini apa ma'rifatullah ini al-arif billah romo-romo ya kita terus mbah harir mbah muhammad mbah ibun malih yang akan kita mbah fadhal mbah mafud mbah saya ngarang mbah fadhal mau hibah ini kita tambahin mbah harir wah luar biasa al-arif billah dulu ulama dawoh imam junid la yakunul arifu arifan hatta yakunakal ardi yata'uhal birru wal al-fajiru wal-sahabi yudhillu kulla shay'in wal-mattari yumtiru ma yuhibbu wa ma la yuhibbu seseorang tidak akan dikatakan arif billah kecuali ketika beliau mampu seperti bumi diinjak siapapun mau bumi ini masya Allah dite'i wong barqa sholat ya purun dilewati wong barmentem ya purun oke buatan dilewati wong mangkat akad nikah ya purun dilewati wong mangkat apa zino oke orang wikip apa zino dikwipat ya artinya orang kok berarti wong bener di salah eh wong salah di bener ya buatan tapi al-arif billah setiap melihat apa saja yang nampak adalah Allah maka tidak berani menghina orang kafir hari ini kafir besok pagi masuk islam siapa tahu ini al-arif billah wa sahabi beliau bagikan mendung yudhillukullah syaih ngawp ngawpi sedoyoper kharo nge wong arif billah nyawa ngazu mawa nangis mu'a asu elek elek emak orang misah kejabung ngangguna asu ini al-arif bilangnya wong asu nangis ya Allah asu ini tidak ada keistimewaan asu ini dua sifat yang di dingo menuh sedati wali betah ngelih betah melek asu ini berjoko sedal rino ratur kucing sedal ngincah tikus tapi turun jam rolas ya mulanya ada manusia yang madhab kucing ada naik bengi ngekarambol ngesekak esok turun madhab apa oke orang kewan taat nang jeragan kaya asu jeragan tumbas korsi asu merah diomongi kue ojo munggah kini selawasi rawani munggah coba kucing lu kemantan di di kemantan kamar wapi kanggu malam pertama kemantannya di jajar kucing ngising ngising ngamarin di rat ditutup ngising kucing boten nenten ketaatan ring jeragan kaya asu di janggu bergarangan bos mune nentok jauh pangan ya nentok dituak orang dipaten diserah bos ini bos bos bareng di jaluk asu rupanya kalau bisa podo bos ini jadi ini asu ini hal yuk asu asu nangis api sifat asu mong sayang kok naji se mughal tinggal pisauan wongsa mergokewan sing hiyanat nomor setunggal tengkapal Nabi Nuh ini aku asuh. Nabi Nuh nampak pengumuman, ingin aku banjirin suwe ya, 6 bulan 10, aku jodoh kumpul bujo, aku jodoh kumpul bujo, aku jodoh kumpul bujo, asuh. Mulanya aku pisauan wong, satunya. Sampai nanti perso wong Arab misau. Nggak nanti asuh. Lepas itu menewong Jawa. Wohan desir akarwana misau. Uang medurah misau nggak nganggir asuh. Uang Inggris misau nggak nganggir asuh. Kok kewan singhianat, nomor siji tengkapal nabi Nabi Nuh ni kusintan? Asuh. Singo nangi kucing. Mulanya kucing diinteng-inteng apa? Asuh. Lah kucing ngelir-ngelir cacate wong liya. Mulanya kucing yang ngelir-ngelir kumpul bujo, ini mesti konangan wong, wong gemboran. Bia itu nek pitik wadul sanggir meneng-menengan hasil. Kucing gemboran keker, baris konangan wong beral lagi hasil. Kucing DM buka IP sini. Asuh, paham ya. Nih kucing cerita mbak Yahya. Kulang golek kitabnya orang nemu. Nih kucing yakin mbak Yahya ini kucing boten nga? Boten ngarang. Nih kucing cerita ngarang-ngarang yang kucing ngerem-ngerem santri yang duitnya mentek nih. Nih kucing santri wong ke duitnya karizidik keker kutu mulai. Mulanya ini kucing santri kok kasan itu malah perlu dicurigai. Lohanak muka mulai ya. Jepul dulana ini hape woy. Ngondelik. Pondok bisa dilarang dititip. Nih kucing. Kejapan kucing. Lha tenggene Muhammadur Rasulullah diwestani Tariqul Ubudiyah. Jalan untuk bagaimana kita ini mampu menyelesaikan hidup dalam posisi Abdullah sampai wafat. Ini sulit pak. Kulon jenengan lebih diundang bos wes lalini Abdullah. Mereka kadang si medal sombong. Pantes tak Abdullah sombong. Pantes tak Budak sombong. Mereka pantes. Tapi karena terbawa dengan jabatan yang sedang disandang dia lupa bahwa kita ini Abdullah dan harus selesai pada akhir hayat kita masih dalam posisi Abdullah. itu jalannya tidak dua tidak tiga hanya satu. Ikuti Rasulullah. orang akan mudah mengikuti Rasulullah sepindah lepon cinta datang kan jeng. mungkin tidak ada orang membenci orang kemudian mengikuti langkahnya. Mohal. Kalau kita sudah betul-betul cinta pada Rasulullah jangankan dikasih uang. Ditarik uang dengan rela hati menyerahkan. ingin tahu siapa beliau? Abu Bakar As Siddiq. Membawa semua kekayaan yang ada di rumah yang berbentuk dinar diserahkan kepada Rasulullah tanpa memikir nanti sana akan makan apa. Karena masih ada Allah. Ini cinta. Diawali sepindah memperbanyak baca solawat. Apakah itu sudah mencintai Rasulullah? Belum. Itu baru simbol-simbol cinta. Simbol-simbol cinta setiap saat ingat dan menyebut namanya. Itu baru simbol. Sampai menjadi nyanyian. Masih ingat. Aku mau tidur, ingat kamu nyok. Aku sedang makan, ingat kamu nyok. Itu karena simbol cinta. Apa sudah cinta? Belum. Al-Mahabbah Laha ma'nan zahir Walaha ma'nan batin Zahirul ma'abbah Zillatun wa khudu'un amamal mahbub Wa batinul ma'abbah Kuwatun azimatun fi daf'il mahbub Cinta ada makna zahir, ada makna batin. Cinta ada simbol dan hakikat. Zahirnya cinta rasa rendah diri dan hina di depan orang yang dicintai. Hakikat cinta kekuatan besar di dalam membela orang yang dicin. Siapa pecinta-pencinta Rasulullah? Beliau yang menghidupkan sunnah beliau. Baca sholawat itu sudah dilalui sekian puluh tahun yang lalu. Memperbanyak sholawat itu pekerjaan tiap harinya. Tapi seberapa kita mampu menghidupkan sunnah Rasulullah? Itulah hakikat cinta. Baca dikawin. Terus ditangkleti. Aku seneng mengambil bojomu. Buktinya apa? Aku ngerbak itu subuh sihiram. Itu simbol cinta. Buktikan kalau kamu cinta dengan istrimu. Cukupi kehidupannya. Bila kalau ada orang mau mengganggu. Jangankan kau sentuh tubuhnya. Kau lihat saja akan saya penggal lehermu. Ini hakikat cinta. Dia sakit akan saya antar. Akan saya tunggu sampai sembuh. Walaupun aku harus menjual tanah pemberian dari ayahku. Ini hakikat cinta. Bila aku menjual tanah diundang adhan untuk mencintai. Aku menjual tanah pemberian dari ayahku. Hmm. Itu cinta palsu. Oke. Aku menjual tanah mengaku mencintai Rasulullah. Nuan sebu. Ramadhan warabasa. Itu awal pengkhianat cinta itu. Awal pengkhianat cinta. Apalagi yang wajib. Yang hukumnya sunnah-sunnah saja. Ketika kita tidak punya kepedulian di situ. Artinya kita mengkhianati Rasulullah. Itu mahabbah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mengucapkan cinta. Maka Muhammadur Rasulullah. Tariqul. Setelah memperbanyak baca sholawat. Sering-sering mendengarkan. Mau idah. Baca buku. Baca kitab. Tentang Rasulullah. Amalkan sunnah Rasul. Sampaikan pada yang lain. Lekwis ngotain. Hasil. Hati kotul. Mahabbah. Ini wang sulit setunggal. Man alimah. Wa amilah. Wa alamah. Allamahullahu. Ilmah malam ya'lam. Laitu untuk pesantren. Ini prinsip. Ini diterapkan. Belajari sholat duha. Langsung sholat duha. Ya. Ini pesantren ngotain. Makanya nanti akan menjadi hilang ilmu. Ketika ilmu hanya sebuah pengalaman. Ya. Paham. Merti. Ini artinya ilmu hanya ditumpuk sebagai pengalaman. Maka zaman akhir ilmu akan diseminarkan. Dan setelah seminar selesai. Seminar tentang zakat. Bar seminar ora zakat. Seminar tentang kerukunan umat Islam. Bar seminar tukaran. Bahkan di tengah-tengah seminar pun bertengkar. Ini hilangnya ilmu. Maka Al-Quran datang memuliakan manusia. Seminar. 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 Allah menjadikan beliau-beliau sebagai pembawa panji-panji Islam. Seminar. Karena hamilul Al-Quran. Seminar. 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 Al-Ahya'i minhum wal'amwat Innama gharibu mujibu da'wat Wa yaqadil hajat Wa yaqadil hajatuna ya Allah Wa yaqadil hajatuna ya Rahman Wa yaqadil hajatuna ya Rahim Wa yaqadil hajatuna ya Gafurur Rahim Ya Tawabur Rahim Ya Afuun Kerim Ya Fattahu ya Razak Ya Mughni ya Wahab Hajatuna ilayka kathir ya Allah Mindaril daril akhirah Allahumma ya Allah Ya man arada shay'an Ayyagula lahukun fayakun Allahumma inna sa'aluka imanan da'iman Wa yaqinan sadikan Wa ilman nafi'an Wa amalan mudaqabbalan Wa rizqan wasi'an halalan Tayban mubarekan jameelah Ya Allah ya Fattahu ya Razak Allahumma fitahlana Futuhal arifin Allahumma ya Allah ya sami'u du'a Allahumma nawir gulubana Wa gawaliban na maduga wal huda Wa la'afafi wal mawti Ala dini al-islam Wa al-iman Allahumma ya Allah ya sami'u du'a La ilaha illa anta Subhanaka Inna kunna minal zalimin Allahumma rabbana zhalamna Anfusana Wa inlam tagfil lana Wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Allahumma farihna Fi dunya wal akhirah Allahumma ya Allah ya sami'u du'a Allahumma rabbana takabbal minna Innaka anta sami'u al-alim Wa tuba alayna innaka anta Tawabu al-Rahim Rabbana Aatina Fi dunya hasana Wa fi al-akhirati Hasana Wa gina'adha bannar Wa gina'adha bannar Wa gina'adha bannar Wa lihalna jannata Ma'al-abrar Ya'zizu ya ghaffar Ya rahimu ya satar Ya akram al-akramin Ya rahman rahimin Ya rabbal al-alamin Wa sallal ala sallam muhammad Wa ala alihi wa sallam Wa ala alihi wa sallam Wa sallam ajma'in Bifadli subhan rabbika Rabbil azizati Amai yassifun Wa salam ala ala Al-mursalin Alhamdulillahi Al-arabil alamin Bi siri al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Acara yang terakhir Penutup Barilah kita tutup bersama-sama Dengan membaca Alhamdulillah Rabbil alamin Kami sebagai pembawa acara Apabila ada kekurangan Atau kekhilafan Baik akwal Ataupun akwal Disengaja atau tidak Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Wallahu yuaffiquna Ila tarikhil qawim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh